Assalamualaikum, kembali lagi di video prai akhir pekan pada video kali ini saya mencoba untuk mengupgrade meja dari table saw saya, table saw stand ini tapi saya malah berusaha table saw nya, apa yang terjadi? saksikan terus video ini sampai habis ya ya pada awal pengerjaan saya memotong kayu kayu plywood ini, payut 15mm untuk menjadi beberapa strip strip-strip ini nantinya akan digunakan untuk membuat tulang dari dasar dari mejanya untuk membuat seperti torsion box ini saya memotong dari panjang dan lebar dari mejanya ya kemudian saya ukur berapa panjang dari mejanya, lalu saya potong 2 buah strip untuk sesuai dengan panjang mejanya setelah semuanya dipotong, saya membongkar meja saya yang lama saya lepas semua skrup nya skrup yang nempel ke meja yang lama itu ada 4 tapi ada disitu ada router yang saya tempel juga untuk router table dan di bagian samping ada kayu, kayu penahan untuk ke mejanya itu juga dibuka sambil dibersihkan sebelum dipasang sekarang juga waktu yang tepat untuk mengamplas dulu semuanya sebelum dirakit karena kalau sudah dirakit ya agak repot ya kita ngamplasnya setelah itu perakitan dimulai ini dikasih spacer 15mm dari depan dari depan jadi dikasih kayu satu lagi ditempel tapi yang di skrup adalah kayu yang kedua yang di belakang ya itu kelihatan saya memakai lem dan memakai 2 skrup untuk sambungannya lalu saya mencoba mempaskannya di meja lama ini saya ingin sedatar mungkin dengan meja yang lama jadi agak lama settingannya setelah sudah dapat pas lalu saya ikat lagi yang belakangnya saya clamp saya clamp dan di skrup lagi ya ini sekarang kotaknya sudah jadi saya cek lagi apakah datar atau tidak setelah datar saya clamp kayunya ke meja yang lama lalu saya bor dan saya masukkan mesin skru dengan bolt untuk menguncinya dilakukan itu di 2 skrup di 3 sisi yaitu di kiri kanan dan di bagian belakang ya ini untuk mengunci si kayunya ke meja yang lama meja yang aslinya dari table sawnya itu kan karena aluminium saya bisa pakai bor biasa ya tidak perlu pakai mata bor yang khusus ya inilah dapatnya relatif lebih datar ya kemudian kita melanjutkan pekerjaan ke bikin box yang besarnya ya ini nanti ukuran besar dari mejanya itu 160 x 70 cm 70 cm itu nanti karena akan dipotong jadi angkanya belum pasti jadi yang ini juga setelah dirakit itu yang bow itu di bagian dalam jadi kita mendorong nanti si bow nya keluar untuk mengepaskannya ini saya men-stile supaya posisi kiri meja yang di bagian kiri itu lebih kurang 60 cm dari blade ini saya mengukur untuk memastikannya ya setelah dapat angkanya pas lalu saya skrup ke bagian kayu yang sudah nempel di meja lama ya sama memakai dua skrup di setiap dua sisi ya ini juga setelah itu saya mengukur memastikan pas lalu saya mengecek di bagian tengah mengukur untuk di bagian tengah untuk memberikan support palang support yang berikutnya ini sama di skrup juga dengan dua skrup di dua sisinya ya sampai sini saya membersihkan dulu mengamplas untuk menghaluskan bagian-bagian pinggirnya lalu saya mencoba untuk menutupnya dengan base layer nya ya dengan plywood 4 mm itu saya klaim lalu saya naikkan blade nya untuk mengetahui posisi si blade nya dimana lalu saya kembalikan dan saya cetak dengan insert plate saya yang lama untuk memotong di bagian sekitarnya bagian pinggir-pinggirnya ini saya memotong dengan menggunakan jigsaw ini tidak harus 100% akurat yang penting nanti pas hasilnya pas jadi terbuka ya maksudnya kita bisa mengganti blade nya dengan lubang ini jadi dia tidak terlalu besar tapi jangan sampai terlalu kecil ya setelah itu selesai biasa diampas dulu di bersihkan yang tajam-tajam lalu kita memosisikannya kembali ke lubangnya pertama saya men skrup ke bagian kayu nya ternyata tidak efektif lebih efektif dengan menggunakan paku ini semuanya masih ada overhang di sekitarnya plywood nya itu ada overhang di luar dari box nya lalu itu di flash trim dengan menggunakan router di sekelilingnya ini yang baru dipaku baru di tiga sisi kiri kanan dan di belakang sedangkan di bagian depan belum ya jadi sekarang kita router sampai flash semuanya sampai rata setelah itu kita amplas dibersihkan semuanya yang tajam-tajam supaya dia lebih halus baru setelah itu kita akan memakunya kembali memaku si plywood 4 mm nya terhadap si kotaknya kotak torsion box yang dibikin dia semacam torsion box bukan torsion box asli ini dipakuin semuanya di bagian pinggir-pinggirnya supaya dia tidak bergerak lagi dan ini kembali pengecekan apakah dia sedar datar 100% atau tidak lalu ini adalah nanti akan menjadi meja di bagian paling atasnya itu plywood dari jati belanda yang tebalnya lebih kurang 1 cm inilah pemotongan pertama untuk mengambil bagian yang mau saya jadikan apa namanya meja di bagian atasnya itu lebih kurang lebar 70 cm ini saya memotongnya lebih besar dari yang dibutuhkan dulu ya dia diambil dua sisinya rapi ini saya mengukur meletakkan fence nya di angka di tempat akhirnya itu ya lebar akhirnya itu 70 cm nah disinilah kejadian yang saya merusak table saw saya kejadian hari ini guys kebakar armatur dari table saw standly bagian sini kalau kelihatan dia lepas ya seperti yang sudah dilihat di video tadi rotor dari mesin table saw standly saya ini terbakar jadi ada beberapa kawat yang lepas dari lempengannya itu terjadi karena pada saat saya memotong kayu yang terakhir pada video itu bisa dilihat outfit table saya yang meja di belakang itu dia bergerak menjadi tahanan dan pada saat saya mendorong kayunya tidak lurus lagi jadi dia membelok membelok mengakibatkan si blade terjepit dengan kayu yang dipotong karena blade nya berhenti dengan arus masih ada terus jadi di bagian rotornya terjadi panas dan bisa merusak ya kalau orang bilang istilahnya sih terbakar rotornya terbakar tapi kalau pada saat saya dia gak hitam gak sampai hitam tapi terlihat ada kabel yang lepas kalau untuk upgrade nya sendiri dari table saw ini saya mengupgrade meja nya supaya jadi lebih lebar dan lebih panjang karena untuk kebutuhan yang saya potong sehari-hari saya membutuhkan agak yang besar karena saya juga membuat sebuah lemari yang panjang tinggi sampai 1 meter lebih jadi saya targetkan saya kalau misalnya ini blade kita menghadap ke blade di bagian kiri di bagian kiri dari table saw saya kepikinnya meja disana ada 60 cm lebih kurang dan di kanan blade itu sampai 1 meter atau 100 cm dengan membuat 2 meter slot yang betul-betul paralel pada meja sebelumnya saya membuat 1 meter slot itu tidak betul-betul paralel dengan si blade jadi saya harus agak sedikit menyetting-setting posisinya saya melepaskan mejanya saya belokkan untuk membuat dia betul-betul paralel itu juga dia tidak paralel 100% karena dia melengkung ya dia bukan miring satu sisi tapi dia melengkung jadi bagi jadi dia emang sudah tidak bisa paralel lagi dan yang kedua masalah dari meja dari table saw yang lama yang saya letak plywood diatasnya plywoodnya itu adalah melengkung bowing ke atas jadi untuk mendapatkan sudut yang tepat dalam setiap pemotongan dari terhadap sudut blade dari meja dengan blade itu tidak akurat 100% makanya di video ini saya beberapa kali mengintip-ngintip ke bawah untuk memastikan mejanya datar memang hasil akhirnya hasil yang saya selesai di video ini dia tidak 100% datar tapi itu relatif kecil lah perbedaan tingginya dari satu sisi ke sisi yang lain jadi saya harapkan pada saat saya menyelesaikan upgrade dari table saw ini mejanya bisa relatif datar oke sekian saja video kali ini kalau anda penasaran apakah saya bisa membetulkan table saw saya kembali jangan lupa di subscribe ya untuk melihat apa saja saya lakukan untuk membetulkannya kalau anda suka videonya boleh di like dan di share dan kalau misalnya ada tambahan atau ada kritik boleh di komen di bawah sekian saja dari saya sampai ketemu lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati